Ih, udah tuh. Kok gak suara nih? Oh iya, udah, udah, udah. Malam ini, eh, sekarang malam, saya akan mengupas-buntas tentang bagaimana menghubungkan Panjerino Panjerino dengan sebuah ledmetric atau beberapa buah ledmetric. Ini, ledmetric dengan tipe outdoor, full. Apa yang diperlukan? Jadi kita disini menggunakan sebuah Panjerino. Kabel menghubung dari Panjerino ke ledmetric. Jangan lupa jumper, konversi jumper yang kamu dapatkan gratis pada saat pembelian Panjerino beserta panel ledmetric. Nah, sekarang apa yang perlu dilakukan? Adalah menghubungkan salah satu ujung dari kabel ini ke jumper ini, disini. Jadi kita hubungkan. Pada kabel ini terdapat tanda yang menunjukkan, atau kabel ini yang merah, menunjukkan dia adalah pin 1. Disini ada pin 1 pada jumper. Lalu kita pasangkan seperti ini. Oke. Lalu kita ambil Panjerino. Panjerino tentunya disini ada selah, dan tidak mungkin kita pasang sini karena tidak pas. Dan disini akhirnya kita pasang. Oke. Seperti ini. Nah, sudah terpasang. Sekarang, pada panel ledmetric. Kita lihat, kanopi di bagian atas. Maka, Panjerino harus dipasang di bagian sini. Kalau kita balik, berarti bagian sini. Oke. Perhatikan juga pin 1. Dihubungkan ke OE. Ada di sana tulisan OE. Maka, kabel akan terhubung. Seperti ini. Nah. Ini adalah pin power supply. Kali ini saya menggunakan satu panel ledmetric. Jadi saya tidak menggunakan power supply. Jika kamu menggunakan beberapa panel, diharuskan menggunakan power supply. 5V. Dan satu panel ini, setidaknya 1 ampere. Oke. Sekarang kita lihat. Ini kabel USB. Saya hubungkan. Maka ledmetric akan berkedip. Seperti itu. Kenapa dia tidak tampil tulisan? Karena program belum kita isi. Sekarang, mari kita lihat ke program. Ini adalah coding ledmetric. Yang kamu bisa download di duwarsanan.com. Di sini terdapat display across. Display down. Across ini. Artinya berapa jumlah panel ledmetric. Yang akan kamu gunakan. Di sini saya menggunakan satu panel. Jadi saya tulis satu. Jika gunakan tiga. Kita tulis tiga di sini. Oke. Saya ingin mengubah tulisan. Bagaimana? Di mana kita mengubah tulisan? Jadi turun ke bawah. Pada loop. Terdapat. Di sini saya terdapat string. Dwiarsana.com. Di sini bisa kamu ubah tulisannya sesuai dengan tulisan kamu. Tapi saya di sini menulis. Dwiarsana.com. Dan. Jangan lupa. Di sini adalah. Jumlah dari karakter yang akan kamu tampilkan. Di sini. Dwiarsana.com berjumlah 14 karakter. Jadi saya menulisnya 14. Jika berjumlah 20. Maka kamu di sini harus menulis 20. Agar karakter itu bisa ditampilkan semua. Nah. Oke. Hanya segitu. Dan di sini terdapat delay. Delay ini adalah jeda. Agak buram ya. Delay ini adalah jeda. Dimana. Menampilkan tulisan berikutnya. Nah. Sekarang. Tools. Panjarino. Board. Arduino Uno. Dan. Jangan lupa portnya. Di sini. Saya menggunakan port. Com22. Tergantung pada komputermu. Com berapa di sana. Bisa di cek di device manager. Dan. Langsung saja kita upload. Maka kita lihat. Net di. Panjarino. Akan bergedip seperti itu. Dan. Saat selesai. Dia akan menampilkan. Tulisan. Dwi Arsana. Dot com. Dwi Arsana. Dot com. Dan. Sekarang saya akan mengubahnya menjadi. Gundul. Dengan huruf caps lock semua. Saya ganti dengan. Gundul. Kita hitung. Gundul ada berapa. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Berarti. Empat belas ini kita ubah menjadi. Enam. Enam. Dan. Kita ulang upload. Dan. Kita lihat lagi. Si Panjarino. Terupload. Kita lihat. Dan akan menampilkan tulisan. Gundul. Oke. Itu tadi adalah. Tutorial. Bagaimana. Menghubungkan. Panjarino. Dengan. Ledmetric. Dan juga. Memprogramnya. Jika kamu ingin menggunakan. Ledmetric yang lebih panjang. Hanya tinggal. Menyambungkan saja. Dan mengubah. Koding yang tadi. Yang sudah kita bahas tadi. Nah. Terima kasih. Sekian. Dari. Dwi Arsana. Dwi Arsanah. Dwi Arsana.